Hai selamat datang warna pecinta game RPG dimanapun kalian baru soal kembang seluruh dan balik lagi di nijairus video teman-teman balik lagi di workshop video di kesempatan kali ini di konten kali ini kita akan nge-workshop kan Madara teman-teman karena sesuai dengan vote yang sudah kalian vote itu paling banyak nge-vote SPM cuy tapi ya dari kemarin-kemarin di konten-konten workshop sebelumnya dan di komentar aku nge-vote di komunitas itu banyak yang komen nentes Naruto bahkan enggak ada yang komen Madara tapi pada nge-vote Madara cuy Oke langsung saja di sini kita langsung aja mulai workshop Madara cuy ini dia unitnya dan ini dia cakranya bercakra api teman-teman buat kalian yang belum tahu Madara ini bercakra api dan kualitinya seratus empat poin dua teman-teman tergolong kecil enggak kecil banget sih enggak cuy ya tengah-tengah lah cuy ya tier listnya SS mantap jiwa sinerginya teman-teman yang pertama udah pasti ya Rival Abadi ya dengan Nasi Rama pak yang kedua ini ada SPM ya udah pasti karena transformasinya dari Madara jadi SPM yang gitu yang udah bergabung dengan ekor 10 gitu ya strong again disini mungkin buat kalian yang belum tahu strong again ini dimaksud dia ini kuat ngelawan apa gitu loh maksudnya dan disini lebih ke cakra yang nge-counter ya karena cakra api itu nge-counter cakra angin coy nah dimana beberapa contoh minjanya itu ada nintel naruto dan ada minato ya bapak anak ini ya dan counternya dari Madara counternya Madara ini apa sih tentunya yang punya cakra air ya yaitu siapa kalau bukan SPO dan Lord kita semua ya Tobirama Senju temen-temen lanjut lagi disini ke tim terbaik teman-teman ini versiku ya buat temen-temen mungkin ada versi lain silahkan komen ya kalian bebas menutupkan tim terbaik kalian tapi dan tapi disini aku sedikit kasih saran aja yang pertama ada ini Mange Sasuke SPM dan Madara temen-temen yang kedua ada SPM Hashirama dan Madara dan ini deploynya temen-temen jadi untuk Madara ini ada dua deploy yang pertama ada the first generation bersama Hashirama temen-temen yang kedua ada Mangekyu yang dimana Mangekyu ini adalah trigger terbaik deploy trigger terbaik untuk saat ini temen-temen kombonya aja kalian udah lihat sendiri tuh Mange Sasuke Madara to Obito Kakashi sama Itachi ya kan yang punya mata mata semua gitu ya kan Mangekyu semua gitu ya yaitu deploy untuk susunannya seperti ini kemarin ku tampilin cuman bola-bolanya doang dan sekarang aku kasih full ya buatkan yang mau belajar mungkin atau mungkin pengen ngerti pengen nyusun deploynya untuk SPM eh untuk Madara ini Monggo terbaik sih lanjut di begini judul skill udah pasti nggak usah dirakukan meteor shower coy cakranya airfire ini mungkin terhadap cepat ya karena udah sering ku-ku bahas juga untuk meteor shower ya disini cakranya tanah dan api durasinya satu karena dia SS long time-nya when fire attack prosetnya 15 tergoreng kecil ya 15 leksinya satu kali perbattle yang mantap juga yang kedua ini ada multi meteor sama juga cakranya tanah dan api sama demiknya 250% strength skill efeknya sama tiga meteori ya itulah run-up durasinya satu temen-temen long time-nya one player attack prosetnya 20 ya seperti yang banyak aku bilang proset 20 ke atas itu baik itu bagus lah menurutku bagus kalau dibawah 20 gimana bang jelek dong enggak jelek cuy kurang itu bukan jelek atau buruk ya tapi kurang apalagi untuk tier SS prostrate 15% yang keluar hanya satu kali itu pasti keluarnya di paling akhir gitu kebanyakan ya karena prostrate itu kan menentukan seberapa cepat lebih cepat dia lebih lebih banyak dia lebih pros lebih banyak proses dia lebih cepat dia keluar lebih sering dia lebih cepat ya lebih duluan dia keluarlah Oh bingung sampai anjir reseksinya saat dua kali perbetul ya kalau multimeter S kan memang dua kali perbetul value-nya dari situ ya dua bisa keluar dua kali itu lanjut sama skillnya enggak ada yang berbeda masih tetep ya recommended banget untuk bunta combo shoot dengan bunta rampage biarpun tiernya ini untuk bunta rampage-nya teman-teman orang-orang dirinya satu lostem gun fire attack prostrate-nya 15% mantap juga untuk telus bed skillnya kayak gini fire array of the portal ini udah terbaik sih untuk cakra HP ya dan tanah tentunya DMX nya 300% strength skill efeknya tomb the ground repeatedly to to detonate server several round of the flame explosion round of the rest nya 1 launch time nya when player attack prostrate-nya 17 restriksinya satu kali power battle yang selanjutnya ada collective light wave of the six tile ini skill yang ku pengen ku dapatkan ya tapi sampai sekarang belum ku dapatkan ini server 30 ya susah banget asli cakranya lightning dan fire DMX nya 305% strength bagus banget ya Pak asli skill efeknya ada six tile shoot with high concentrat chakra consecutively round of durasinya 1 launch time nya when player attack prostrate-nya 15% lebih rendah 2% ya dari pada fair array of the fortile restriksinya satu kali per battle kawan-kawan dan ini dia ada rekomen ninjutsu yang udah ku sebutkan tadi dan udah ku jelaskan juga dan disebelahnya ini ada another choice mungkin pilihan lain lah ya mungkin kalian belum dapat di kolom rekomen bagian kiri ini yang pertama ada OPA atau otor pet avatar temen-temen yang kedua ada cidori cidori masih worth it banget Pak untuk chakra api samanya udah pasti ini Mada Impec sama slug split lanjutnya ada ekor tiganya dari eh ekor empatnya yang tier S dan ada ekor enamnya yang tier S juga Oke lanjut teman-teman teman-teman di sini ada finishing touch mungkin kesimpulan terakhir dari workshop Madara ini teman-teman yang pertama strong agen win week agen Walter nih mungkin kalau udah pasti pada tahu ya karena di awal tadi udah ku jelaskan juga gitu yang kedua buil main DPS atau sub DPS ya ini maksudnya gimana Bang main DPS sub DPS ini gimana jadi DPS tekan damage per second ya jadi bisa dibilang tuh hitter killer kalian killer kalian lah ya yang bisa ngake nggak bisa ngakir juga sih eh pokoknya mesin pembunuh kalian lah ya ngomongnya sebelum nah disini jika kalian enggak punya SS tier Ninja yang lebih dari Madara boleh kalian build sub DPS DPS itu DPS kedua lah ya killer kedua mungkin Nah kalau baru Madara ada doang yang kalian dapetin ya kalian full buildkan ke Madara ini word-word saja temen-temen jadi seperti itu lanjut disini ada support PvP PvP ini semua support cuy karena memang ini sebenarnya Ninja DPS cuy bukan support ya yang dimana kalau bercakra api itu kebanyak api tanah ya kebanyakan tuh mainnya itu itu DPS cuy karena memang skill-skillnya itu dilihat bagus banget gitu nah support F2P ya kondisional lemasnya kondisional tuh kayak gini cuy kalau kalian di awal awal-awal main F2P ya nggak 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 wajib punya ini karena untuk dapat Madara kan kalian harus nembusin stack hard dulu di di stack berapa ya 10 kalau enggak salah ya kan baru kalian bisa farming tuh Madara dupenya atau fragmentnya Nah kalau kalian belum tembus di stack 10 hard kalian belum bisa farming dupenya si Madara ini maka dari itu kondisional aku aku kasih kurung kondisional karena memang kalian wajib farming SPM kalau udah hampir endgame hampir endgame itu mungkin level 80-100 itu wajib cuy pastikan kalian udah RR juga gitu begitu teman-teman ya jadi mungkin segitu aja workshop Madara Mungkin kalian ada yang tanyakan silahkan tulis komentar dan kalian bisa request juga untuk next workshop video NH apa yang akan di-workshop kan temen-temen nanti kebuat vote-nya juga di komentar jadi tunggu aja mungkin segeda aja video kali ini terima kasih buat yang udah nonton sini video dan terima kasih sub indo by broth3rmax